Ibu Hamid, Ibu Mamis Dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas menggelar lomba posyandu aktif tahun 2019 di Kabupaten Sambas Dari 20 posyandu aktif yang mengikuti lomba tersebut Sebanyak 12 posyandu masuk nominasi posyandu terbaik tahun 2019 12 posyandu yang masuk nominasi terbaik diantaranya Posyandu Pemangkat, Posyandu Paloh, Posyandu Sajingan Besar, Posyandu Pimpinan, Posyandu Semparuk, Posyandu Matang Suri, Posyandu Sebawi, Posyandu Simpang 4, Posyandu Subah, Posyandu Sejangkung, Posyandu Sentebang, dan Posyandu Sekura Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Fatah Maryuniani menjelaskan Lomba posyandu aktif ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Yang merupakan salah satu unsur penting peningkatan IPM Kabupaten Sambas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Samsul Arifin melalui kasih promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Arfandi menjelaskan empat kriteria penilaian tahap kunjungan ke-12 Poskesmas yang masuk nominasi Poskesmas terbaik sesuai keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas tanggal 24 Mei 2019, nomor 98 Dinkes tahun 2019 Yang pertama, penilaian tahap kunjungan ke lokasi Posyandu Aktif yang masuk nominasi setelah penilaian tahap administrasi Yang kedua, penilaian kunjungan ke lokasi dimulai tanggal 17 Juni 2019 Yang ketiga, tata cara penilaian diantaranya mewawancarai ke semua unsur forum pimpinan kecamatan lintas sektor terkait, Ketua PKK Kecamatan, Kepala Desa, Ketua PKK Desa, Kader Posyandu, Perangkat Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Yang keempat, tahap pengumuman pemenang lomba yang akan ditentukan oleh panitia pelaksana Berikutnya, perkenalan dari 12 peserta Posyandu Aktif yang masuk nominasi 12 Posyandu Terbaik Tahun 2019 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Posyandu Turi Desa Penjajah di layarnya Pusyandu Mengangkat Ini adalah papan nama Posyandu Turi yang beralamat di Jalan Penjajah Barat RT 005 RW 004 Ini adalah papan informasi struktur kepengurusan Posyandu Ketua Sri Yulianti, Wakil Ketua Eka Susanti dan anggota Suparti Sumarni Epitamala Jadwal rutin Posyandu Kantong BGM Kantong IMD dan Kantong Persalinan Langsung ke meja satu Saya di meja pertama bagian pendaftaran Tugas saya meminta buku KMS pada Ibu Balita Saya di meja kedua bagian penimbangan hadapun tugas saya menimbang Balita mengukur tinggi badan Balita mengukur lila Ibu hamil mencatat hasil timbangan pengukuran tinggi badan Balita dan Ibu hamil di secari kertas Saya di meja ketiga bagian pencatatan hadapun tugas saya memindahkan hasil penimbangan bahat badan dan tinggi badan dari secari kertas ke KMS Saya di meja keempat bagian penyuluhan Tugas saya memberikan penyuluhan kepada Ibu Balita yang balitanya BGM dan penyuluhan kepada Ibu hamil yang lilanya kurang dari 23,5 cm Saya di meja kelima bagian kesehatan dan KB hadapun tugas saya membantu memberikan vitamin A pada bayi dan balita dan memberikan tablet tambah darah pada Ibu hamil Demikian sistem lima meja di posyanduturi Desa Penyajab, Kecamatan Pemangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Saya berhubung! Saya berhubung! Saya berhubung! Saya berhubung! Saya berhubung! Di meja 1, pendaptaran yaitu di penyuluhan Saya menjelaskan data KMS atau keadaan anak berdasarkan data berat badan yang digambarkan dalam gambar grafik yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan ada yang dilakukan oleh KADER Pelayanan kesehatan yang dilakukan KADER di akala lain adalah memberikan vitamin A memberikan penyuluhan pancaran untuk wanita usia sebu memberikan orain dan memberikan matangan berapakan Di posyanduturian, Desa Sanapak, Kecamatan Sajigan Pesat di mana posyanduturian merupakan posyandurban yang ada di Kecamatan Sajigan Bagaimana memiliki 5 meja yang mana top meja pertama Nama saya Marcelina Saya bagian meja pertama Nama saya Meja 3 Nama saya Saya bagian meja 3 melaksanakan bagian penyuluhan dan penyuluhan Meja 5 berguna untuk bagian KB dan imunisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Desa Sungai Serabek merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Telukramat Posyandu Lestari terletak di Dusun Telukramat RT 17 RW 7 Desa Sungai Serabek yang didirikan pada tahun 1980 Ada pun susunan ke pengurusan posyandu yakni Ketua Kader Jarwana Sekretaris Marlina Bendahara Esi Astuti Anggota Suriyati Misianti Nurwani Yusnani Ruslah Nurjana Dan Tonia Posyandu Lestari juga berintegrasi dengan pelayanan pos bindu Pos gitar Pelayanan meja 2 terdiri dari penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi atau panjang badan Pelayanan meja 3 terdiri dari pelayanan pengisian KMS sesuai dengan hasil penimbangan Meja 4 adalah pelayanan penimbangan Meja 5 yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan Selamat datang di Posyandu Akasia Posyandu Akasia terletak di Dusun Sepangkau Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk Posyandu Akasia ini sudah diaplikasikan sistem 5 meja Meja 1, Pendaftaran Di meja 1 ini tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pendaptaran bayi dan balita serta ibu hamil Meja 2, Penimbangan Di meja 2 ini tugas dan tanggung jawabnya adalah penimbangan dan pengukuran bayi dan balita Meja 3, Pencatatan Tugas dan tanggung jawabnya adalah mencatat hasil penimbangan dan pengukuran dari meja 2 ke buku KM Meja 4, Penyuluhan Di meja 4 ini tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan penyuluhan kepada orang tua bayi dan balita Meja 5, Pemeriksaan Tugas dan tanggung jawabnya memeriksa bayi balita serta ibu hamil oleh tenaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Marnitan Saya adalah Ketua PKK Desa Jelu Air Saya akan menginformasikan tentang identitas posyandu yang akan dilombakan mewakili Kecamatan Jawa Selatan Di meja nomor 1 memberi nomor antrian dan identitas bayi balita ibu hamil Tugas meja 2 melakukan penimbangan berat badan dan bui badan bayi balita dan ibu hamil Tugas di meja 3 melakukan pengesian KMS menggunakan hasil pengukuran di secahik kertas Saya bertugas di meja 4 menjelaskan hasil penimbangan dari KMS dan memberikan penyuluhan Saya di meja 5 bertugas membantu dalam pelayanan dikosiasi ANC Memberikan vitamin A setiap bulan Februari dan abis dus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Amat datang kami silakan Tawak Tandu Naktare dari Sebedang Selamat datang kami ucapkan Keposyandu dari Nandung Sumpala Sebedang Selamat pagi dan kalam sehat Sehat Jumada 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 Nama saya Elisa Saya bertugas di meja 1 di pendaptaran Nama saya Jumada Saya bertugas di meja 2 di penimbangan Nama saya Nini Saya bertugas di meja 3 di pencatatan Nama saya Esti Saya bertugas di meja 4 di penyuluhan Nama saya Rika Tugiasri Saya bertugas sebagai bidang di desa Sumpala Sebedang Demikianlah serangkaian kegiatan Posiandu di Posiandu dari Nandung desa Sumpala Sebedang Kecamatan Sebedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Posiandu Orari Posiandu Orari salah satu Binaan Pesandu Sumpala Sebedang Pembaas dan Binaan Pesandu dari Nandung desa Sumpala Sebedang Desa Sumpala Sebedang Pembaas dan Binaan Pertanggara Pengurusan dikutai oleh Dendi Sekretaris Persia Bedaara Pesia Dan Anggota Maulina Benda Dijen Jumlah kader sebanyak 6 orang Kegiatan utama mencakup KIA, KB, 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 Penjagaan dan Penanggulangan di area Sedangkan untuk kegiatan pengembangan Pembaas dan Pelatihan Pesial RpMBA Memberi penyunti dan kesbah dan pembuatan Pembuatan teman-teman Kegiatan Posiandu Orari dikenan dengan nama Sistem 5 Meja Dimana sistem meja mempunyai kegiatan fungsinya masing-masing Saya Molina dan teman saya Kami bertugas di meja 2 bagian penimpangan Kami bertugas di meja 3 bagian pencetakan hasil beribang Kami bertugas di bagian 5 meja Kami bertugas di bagian 5 meja Kami bertugas di bagian 5 meja Posiandu Anggret Jinga yang berlokasi di Jalan Raya Subah Khusus Terangan RT 06-RB 03 No. 27 Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Susunan ke pengurusan Posiandu di Anggret Jinga Perkenalkan nama saya Sini Saya melayani meja 1 Perkenalkan nama saya Khususana Di sini saya di meja 2 Ada meja penimpangan Perkenalkan nama saya Ibu Ketan Pemati Di sini saya bagian pencetakan Untuk Ibu KIA atau KMSI Perkenalkan nama saya Yesida Gita Saya bekerja di meja 4 Saya berkata oleh Ibu Ketan Pemati Perkenalkan nama saya Yesinyati Saya berkata oleh Ibu Ketan Pemati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Di Marsi Saya Ketua Tim Penderak PKK Desa Sotar Kecamatan Sejantung, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Tepatnya di Paslendu Basku Islaha, Desen Bumang Jalan Naharis Salih, RT 9 RW 3 Perkenalkan nama saya Nopiani Saya bertugas di meja 1 Perkenalkan nama saya Susi Di sini juga saya di meja 2 Perkenalkan nama saya Resmina Saya bertugas di meja 3 Perkenalkan nama saya Dahiya Bertugas di meja 4 Perkenalkan nama Tayo Sida Saya bertugas di meja 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Nusia Saya selaku Ketua PKK Desa Mujudakus Salam Kecamatan Jawa Nama saya Sarki Ketua saya adalah mendata seluruh wanita dan ibu hamil yang datang ke pesyandung Nama kedua ibu Bicin dan Ibu Habunda Nama saya Bicin Tugas saya adalah menimbang balisa Nama saya Ibu Habunda Tugas saya adalah hukus tinggi badan dan panjang badan Nama saya Ibu Samimah Tugas saya adalah memindahkan hasil penimbangan dari kertas kecil ke KMS-nya Nama saya Sarini Tugas saya adalah memberikan penggunaan kepada semua orang tua balisa dan kegunaan dengan jauh yang datang kembali Nama saya Ibu Samimah Nama saya Ibu Samimah Saya posisi sebagai memberikan pelayanan kesehatan yang berpulayanan kakilan pelayanan KB dan memberikan pelayanan keadaan Tugas baru merupakan posyandu yang ada di desa sekura dan merupakan dinaan dari desa sekura posyandu tunis baru merupakan posyandu mandiri yaitu pembertara untuk pembertara untuk pembertara bayi dan bayi mengisi nama bayi dan imun bayi pada tiga kertas lalu disinikan pada untuk bayi baru mengisi register bayi baru dan mengisi identitas bayi baru ke dalam kota bayi dan gesture tentul ke angka 0 masukkan sarung penimbang kemudian dijajarkan ke panah ke tengah-tengah dua yaitu meja penimbangan mencatat hasil timbangan pada secara kertas S yang sambungkan ke titik hasil penimbangan bulan ini dengan ke titik penimbangan bulan lalu menilai BB naik tetap atau turun berdasarkan KBM atau juga kita KMS yang empat mencatat bayi dan balita BGM atau ibu hamil kek memberi penyulungan orang tua dari balita yang BGM meja pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari pesawat sekura ada pun jenis pelayanan yang diberikan antara lain organisasi pemeriksaan kandilan vitamin A obat cacing salit oralit dan lain-lain CSM TV matahkan nye selamat menikmati selamat menikmati